Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widiarto 83mbalikpapan kali ini kita tutorial ganti lampu H4 grand mag kita tutorial sebelah kiri yang agak sulit ini jadi pertama itu kita cek dulu soketnya agak susah hati-hati teman-teman kalau bisa pakai ini kasarung tangan, tadi tangan saya lecet memang agak agak keras karena pekarat di goyang-goyang dulu setelah soket tercabut, cabut karet penutup debunya bagian atas itu ada bibirnya cabut pelan-pelan kemudian disitu ada 2 kawat kalau kita rabah kiri-kanan itu sama-sama dipencet ke dalam kemudian dipencet ke arah dalam ditekan ke depan ke depan mobil kemudian dipencet ke arah dalam untuk 2 kawatnya itu setelah itu kita bisa ambil lampunya, itu sudah terlepas jadi itu teman-teman 2 kawatnya ini ya tadi ya nah kawatnya 2 ini 2 kiri-kanan ini jadi prosesnya dipencet ke dalam kalau teman-teman yang mau ganti lampu grand mag H4 itu proses caranya seperti itu halogen grand mag ya lampu halogen grand mag lampu H4 grand mag lampu kepala grand mag headline grand mag itu caranya gantinya oke sekarang kita coba tutorial cara pasangnya yang pasti pertama dipasang masuk di situ dulu itu kawatnya jangan lupa ketika masang nanti itu juga harus pas ke dalam oke sekarang kita masukin lampunya dulu ya lampunya kita masukin ke dalam posisi posisi soketnya soketnya adalah 1 di atas bejejer 2 di bawah segitiga modelnya nah itu kita apa namanya kawatnya itu kita kita naikkan ke atas nanti tapi kita pastikan dulu lampunya itu dalam keadaan pas nah kalau gak pas pastikan kita ini dulu kita yakinkan bahwa itu dalam keadaan pas seperti itu jadi jangan terburu-buru oke sekarang ini sudah kita posisikan pas nah ini ya ini sudah pas pencet-pencet begitu prosesnya dipencet dilepas nah itu ya kemudian dipencet ini tangan satu saya ini gak hebat banget sih menurut saya biasa aja tenang-tenang pasti bisa juga pencet masukin nah setelah itu paru pasang ininya apa karet penutup debunya nah mau jatuh lagi itu karet penutup debunya dipasang jangan lupa kalau ini kalau dipasang nanti lampunya cepat kotor cepat rusak oke itu kemudian dimasukin lagi setelah dimasukin kemudian dipasang soketnya nah soketnya dipasang soketnya dipasang setelah itu sudah selesai oke teman-teman itu aja cara tutorial cara ganti hampat pada mobil grand mag terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari WDR83 mobil balik bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati